Selamat datang kembali di Tanya Sotor Hukum dan masih bersama saya ya Oke gini, jadi udah lama sekali dan banyak sekali pertanyaan mengenai korban Atau misalnya terjerat juga terjerat pinjaman online Mengenai pokoknya kasus-kasus mengenai pinjaman online itu banyak sekali pertanyaan ke nomor saya ya Mengenai pinjaman online pokoknya Namun saya belum pernah sama sekali menjawab hal tersebut Jadi ini jawabannya yang saya rangkum untuk pertanyaan mengenai pinjaman online Jadi langkah apa sih ketika terjerat pinjaman online Soalnya kadang-kadang ketika terjerat pinjaman online itu malah pinjam lagi ke pinjaman online yang lain Jadi akhirnya malah semakin menumpuk karena di pinjaman online itu bunga itu kadang-kadang kita tidak bisa mengkoreksi secara langsung Hitung-hitungannya karena dendanya setiap hari itu setiap denda keterlambakan itu ada Hingga kadang-kadang sampai 5 kali lipat pokok pinjaman Atau bahkan bisa sampai puluhan kali lipat pokok pinjaman Oleh karena itu jangan sampai ketika terjerat pinjaman online itu nanti pinjam online ke pinjaman online yang lain Ke aplikasi yang lain Jadi saya jelaskan dulu ini langkah yang terbaik ketika Anda terjerat pinjaman online ya Ini langkah hukumnya yang terbaik Jadi untuk langkah yang pertama itu tunjukkan itikat baik Anda Oke saya tidak menyarankan agar Anda kabur dari pinjaman online atau dengan alasan apapun ya Karena hutang itu tetap hutang Walaupun kalau kita lihat di putusan MA sebelumnya ya Mahkamah Agung hutang-bihutang itu tidak dapat dipidana Namun ya tetap saja hutang itu ya tetap hutang harus dibayar Walaupun itu pinjaman online yang illegal atau sudah diverifikasi oleh OJK atau apapun Itu tetap Anda sudah berhutang terhadap aplikasi tersebut Berhutang terhadap kreditur dan Anda sebagai debitor yang baik harus membayarnya Jadi yang pertama kalau misalnya Anda dalam keadaan kesulitan untuk membayar Yang pertama silahkan kalian tunjukkan itikat baik Anda untuk membayar Kalau di perbankan, hukum perbankan itu ketika debitor itu kesulitan untuk membayar Itu ada upaya Misalnya restructuring atau rest scheduling di tata ulang kreditnya Setelah itu dijadwal ulang juga Oleh karena itu yang pertama tunjukkan dulu itikat baik Agar misalnya ada penjadwal ulang pembayaran atau penataan bunganya Setelah itu pembayaran pokok saja Karena ketika Anda mengakses pinjaman online Disitu kan Anda juga sudah mengetujui syaratnya bunganya berapa dan lain sebagainya Dan yang kedua Kalau saya lihat di video-video orang lain Atau di cara untuk menghilang dari pinjaman online Itu menurut saya impossible Itu tidak mungkin sekali Karena ketika Anda menyetujui meminjam uang dari pinjaman online Berarti Anda yang menjadi anggunan Anda Yang menjadi jaminan Anda Itu nama Anda Bukan kalau Anda minjam ke perbankan Itu kan yang jadi anggunan jelas Misalnya BPKB motor atau mobil Atau hak tanggungan tanah Atau dan lain sebagainya Itu kan jelas Jadi ketika nanti debitur lari Ya yang penting jaminannya ada Kalau di sini Kalau di pinjaman online itu Nanti dijaminkan harga diri Anda Nama Anda Kredibilitas Anda Dan lain sebagainya itu kan Jadi jangan sampai Anda lari Karena ketika Anda lari Nanti ya yang jadi korban Anda sendiri Yang Anda korbankan itu harga diri Anda sendiri Nanti Anda akan malu sendiri Karena akan dihubungi oleh dev kolektornya itu Bukan ke Anda Tapi ke teman-teman Anda Ke keluarga-keluarga Anda Ke teman dekat Walaupun Anda ganti nomor Nanti akhirnya ditelepon ke temannya Ganti nomor yang baru Dikasih tahu lagi Gitu terus lingkaran setannya Tidak akan selesai Oleh karena itu Jangan pernah lari Dan kabur ya Malah Beri tiket untuk menghilangkan data Ganti nomor dan sebagainya Itu malah nanti akan memperibet Anda Si punya aplikasi juga Mengira Anda tidak punya etikat baik Jadi itu tadi Yang pertama etikat baik Yang kedua jangan pernah kabur Dan yang ketiga Itu Hindari Menggunakan Membayar Membayar Pinjaman online Dengan pinjaman online yang lain Seperti yang Saya katakan di awal Jadi Jangan sampai Anda Membayar pinjaman online Dengan pinjaman online yang lain Nanti Anda akan kesulitan Membayar bunganya Karena sampai sekarang pun Peraturannya Di perbankan Atau di pinjaman online Atau di Kooperasi dan lain sebagainya Itu belum ada sampai sekarang Itu aturan mengenai Berapa bunga yang wajar diberikan Namun kadang-kadang Memang Ada aturan Layaknya Etikat baiknya Itu berapa Mengenai Dananya Atau bunganya Berapa Dalam sebuah pinjaman Itu Namun Jangan sampai Kok Nanti Anda Meminjam online Habis itu Pinjam online Klain nanti Nanti malah Anda Akan keberatan Di bunganya Pokoknya saja Tidak habis Habis itu malah Bunganya Dan yang terakhir Silahkan Anda Konsultasikan Kepada para Ahli Karena untuk Perjanjian Itu Merupakan Juga Perjanjian Perdata Jadi langkah Hukumnya Seperti apa Ketika ada Etikat buruk Dalam Pembuatan Perjanjian Karena itu Klausulnya Klausulnya Baku Jadi Anda Tidak ada Koreksi Terhadap Perjanjian Tersebut Jadi Perjanjian Tersebut Sudah dibuat oleh Debitur Dan langsung Disodorkan Kepada Anda Langsung Dibuat oleh Kreditur Dan langsung Disodorkan Oleh Anda Setuju Ya harus Itu Klausul Baku Jadi Nanti Kalau misalnya Bunganya Sudah Tidak masuk Akal Misalnya Sudah 10 kali Dari Pokok pinjaman Itu berarti Ada Ada etikat buruk Perlu Ada konsultasi Hukum Dan langkah Hukum Selanjutnya Oke Jadi Empat Itu Langkah Ketika Anda Terjerat Pinjaman Online Jadi Kalau Misalnya Banyak Yang Nanya Bagaimana Untuk Menangani Kasus Pinjaman Online Ketika Sudah Banyak Sekali Terjerat Pinjaman Online Bahkan Bisa Sampai Bulan Pinjaman Online Ya Ini Tadi Langkah Ya Untuk Kabur Dari Pinjaman Online Untuk Tabur Dari Tanggung Jawab Untuk Kabur Dari Uang Yang Sudah Anda Gunakan Itu Ya Sulit Kredibilitas Anda Sudah Dijaminkan Oke Dan Itu Aja Saran Dari Saya Dan Seperti Biasa Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Jan Kan Selamat Ballah Sampai Kami they B